Al-Rahmat ya Habib Jangan lupa tombol subscribe like and share Di dalam Al-Quran Allah SWT menceritakan tentang Nabi Zakaria Idh nada Rabbahu nida'an khapiyya Faqala Rabbi inni wahanal azmu minni washta'al al-raksu shaiba Walam akum bidu'aika Rabbi shakiya Wa inni khiptul mawaliyya min warai Wa kanat imraati akira Fahabli min ladunka waliyya Yarisuni wa yarisu min aliyya'akub Waj'alhu Rabbi radiyya Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhan di tengah malam Ujar Nabi Zakaria wahai Tuhan Telah lemah tulang-tulangku Dan telah berkilau uban di kepala aku Dan aku tidak pernah merasa rugi berdoa kepada engkau Dan aku takut generasi sesudahku Sedangkan istriku tidak mempunyai anak Tidak bisa melahirkan Wahai Tuhan ku berikan aku anak Berikan aku anak yang mewaris aku Dan mewaris keluarga Ya'akub Dan jadikan itu anak wahai Tuhan Radiyya diribai Permohonan Zakaria Minta anak Sudah tuha Dan takut generasi Kayaknya kadang-kadang menyambung Dijawab oleh Tuhan Ya Zakaria Inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya Lam naj'allahu min qablu samiyya Wahai Zakaria Kami akan memberikan engkau anak yang namanya Yahya Dan belum ada nama itu sebelumnya Dijawab oleh Tuhan Kami berikan engkau anak Namanya Yahya Nama yang belum pernah ada sebelumnya Kapan terwujud ini doa Nabi Zakaria Empat puluh tahun kemudian Empat puluh tahun kemudian Hanya rebetianan nambini Riwayat yang lain mengatakan Tiga belas tahun kemudian Hanya rebetianan Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Doa kita nih kadang terwujud Kita berbaik sangka kepada Allah Mungkin aku kayak Nabi Zakaria Empat puluh tahun hanya kabul Baik sangka lawan Tuhan Jangan ragu-ragu Demikian halnya Nabi Musa AS Allah menceritakan Nabi Musa Wa kala Musa Rabbana Innaka ataita pirawna Wa mala'ahu zinataw wa amwala Til hayati dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim Washdud ala kulubihim Fala yu'minu hatta yaraul azab alim Ujar Nabi Musa Wahai Tuhan Demikian pula Nabi Harun Ma'aminkan doa ini Engkau memberikan pirawun itu Harta dan perhiasan yang banyak Sehingga dengan harta itu Dia bisa menyesatkan hamba-hamba Engkau Mudah banyak pirawun Kayaannya banyak Lalu leluasa untuk menyesatkan hamba Engkau Binasakan hartanya Ya Allah Ujar Nabi Musa Habisakan hartanya itu Dan kunci hatinya Sehingga mereka tidak beriman Maka mereka tidak beriman Sehingga melihat azab yang pedih Jadi Nabi Musa ini berdoa lawan Tuhan Di aminkan oleh Harun Agar pirawun itu dimusnahkan harta-hartanya Dan dimatikan Saya sudah melihat azab Allah Qala Allah menjawab Qad ujibat ja'watukuma Pastaqima Ya Tuhan ku kabulkan doa engkau Dan istiqamalah engkau Berapa tahun jarak Antara doa dan dikabulkan itu Empat puluh tahun Empat puluh tahun Hanya terwujud Doa Nabi Musa itu Jadi kita berdoa Hanya setahun Ada kelihatan Ada napa-napanya Ini Nabi Apalagi kita Nabi gak ada Apa-kada Berdoa anak itu Saya ini lah kabul Kadanya mau Jadi Nabi Musa pun Empat puluh tahun Nabi Yaakob demikian Nabi Yaakob berdoa kepada Allah Agar anak-anaknya diampuni oleh Allah Karena menganiaya Nabi Yusuf Menganiaya Bunyamin Nabi Yaakob Berdoa kepada Allah Agar anak-anaknya diampuni dosanya Empat puluh tahun kemudian Baru Allah mengampuni dosa-dosa Nah jadi Lambatnya Permintaan kita itu Diwujudkan oleh Allah Jangan menyebabkan kita putus doa Jangan menyebabkan kita Ragu-ragu Dengan janji Allah Bahwa doa itu Akan dikabulkan Jangan ragu-ragu Itu